Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran menggelar Sidang Paripurna Nota Kesepakatan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2022 Sidang Paripurna yang dilaksanakan berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Pesawaran pada selasa tanggal 20 September tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Bupati Pesawaran Haji Dendi Ramadona, Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran Suprapto, Paisaludin Wakil Ketua I, Yasir Samsuryakudu sebagai Wakil Ketua II, Zulkarnain sebagai Wakil Ketua III dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Selain itu, Sidang Paripurna Nota Kesepakatan dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS itu juga dihadiri oleh Kapolres Pesawaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran, Jajaran Forkopimda Kabupaten Pesawaran, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, para pejabat struktural di lingkungan PMK Pesawaran, para tokoh masyarakat, penguka adat, penguka agama, TNI, insan pers dan tokoh masyarakat lainnya Dalam rapat paripurna itu, Bupati Kabupaten Pesawaran mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah berkenan mengagendakan rapat paripurna Nota Persetujuan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran sementara KUA, PPAS, APBD Tahun Anggaran 2022 Mudah-mudahan kerjasama ini dapat memberikan nilai tambah atas kinerja pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk kemajuan pembangunan di bumi andan jejama yang kita cintai ini Rapat paripurna ini merupakan momentum yang sangat penting dan strategis dalam upaya membangun sinergitas yang kuat dan produktif dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel Ungkap Bupati Selain itu Bupati juga menyatakan menurunnya kondisi perekonomian saat ini tentu saja akan memberikan pengaruh kepada kinerja pembangunan daerah tahun 2022 Adapun hal itu salah satu dampak dari kondisi tersebut terdapat kebijakan pengendalian inflasi daerah untuk melakukan alokasi belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja dalam perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 Jelasnya Setelah mendengarkan bersama hasil laporan serta rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesawaran terkait pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran Dan rancangan perubahan prioritas klavon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2022 Sekali lagi Bupati menyatakan saya atas nama pemerintah Kabupaten Pesawaran menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat Yang telah melaksanakan pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022 Terangnya Ia juga menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dari peraturan perundang undangan yang berlaku Semua catatan, koreksi, rekomendasi maupun saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum dan menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS pada rapat rancangan perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 Tutupnya Dari gedung DPRD Kabupaten Pesawaran Tim Bintang 38 melaporkan